Halo Tribuners, jadi ini JPO di Kota Serang ditutup tapi masih dilalui oleh anak-anak padahal terlihat bolong-bolong di area jembatannya. Dan ini bahaya banget, tapi ini masih dilalui. Udah itu ditutup, ditutup, ya itunya ditutup, rusak, ya takut ini apa ke jeblos, ya ini Tribuners, mungkin bacaannya ada di depan sana, nah bacaannya ada di depan sana ditutupnya. Kenapa? Iya, udah jatuh. Jadi banyak juga yang masih belum tahu kalau JPO ini tuh ditutup, tadi juga ada yang beberapa anak kecil yang mempunyai perang. Heger, Heger yang ganteng, ini juga ada Heger yang ganteng. Nanti kita bakal naik ke atas gaya nih, tapi khawatir juga karena emang bolong berlubang di sekitar area. Tapi anak-anak masih banyak yang nongkrong di sini. Di sini juga. Boleh nanya dong terkait, ini kan JPO di depan Remayana Kota Serang ini kan ditutup. Ini tadi, Kak Opik kan tadi udah duduk di sini, berapa lama nih? Hampir kayak, hampir 3 jam lah. 3 jam, nah padahal ini ditutup setelah itu Kak Opik masih ngeliat gak banyak warga di Kota Serang yang masih menggunakan JPO, padahal udah ditutup? Enggak. Enggak, ini masih ada nih, masih banyak nih. Ya itu malah biasa, dari mukanya orang ya. Enggak lah? Enggak tahu ada sepanduk. Oh ada sepanduk ya di atasnya pemberitahuan. Kalau JPO ini ditutup. Tutup. Tapi masih banyak nih yang aktivitas olahraga di sini itu mereka menyeberang di JPO ya. Menurut Kak Opik gimana nih harapannya? Dengan JPO ditutup, itu kan lumayan membahayakan juga nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.